Melalui kanal Youtube Front TV, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengumumkan bahwa sehubungan dengan tidak dikabulkannya Reuni 212 di Monas di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 ditunda sementara. Sebagai gantinya, akan digelar dialog nasional yang dihadiri pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab. Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara. Pada tanggal 2 Desember 2020, kami akan mengadakan acara dialog nasional dengan menghadirkan 100 tokoh dan ulama yang akan dihadiri oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab sebagai narasumber dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Sebelumnya pihak kepolisian menegaskan semua kegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan dipastikan tidak akan mendapat izin dari polisi. Penolakan izin keramaian ini untuk memastikan protokol kesehatan dapat ditaati di masa pandemi COVID-19. Untuk mengamankan protokol kesehatan ini. Jadi kalau masih ada kejadian-kejadian, misalnya orang yang mau meminta izin keramaian, Polri tidak akan mengeluarkan itu. Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk melaksanakan apa? Segera membubarkan. Itu sudah memerintah pimpinan, sudah jelas. Tidak hanya itu, pengelola kawasan Monas Nasional DKI Jakarta juga telah mengirimkan surat penolakan penggunaan area Monas kepada Ketua Umum Dewan Tan Vizi Nasional Persaudaraan Alumni 212. Penolakan ini ditujukan untuk gelaran Reuni 212 yang menurut rencana diselenggarakan 2 Desember 2020. Menurut pengelola Monas, kawasan Monas telah ditutup sejak 14 Maret untuk kegiatan publik karena kondisi pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Pertama 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 Pert